Pemirsa Danau Sunter di Jakarta Utara masih menjadi pilihan bagi sejumlah masyarakat untuk habiskan akhir pekan. Namun akibat tidak taat prokes kerumunan di Danau Sunter pun dibubarkan. Terima kasih. Terima kasih. Menjaga jarak, menghindari kerumunan. Karena saat ini DKI Jakarta masih ada PPKM level 2. Siang tadi petugas pemadam kebakaran dan Satpol PP juga membubarkan masa yang berkerumun di Danau Sunter. Tak hanya menggunakan pengeras suara, petugas pun menyemprotkan air di area tribun untuk membubarkan warga. Dari Jakarta, Rizka Dior, Dandi Bernadi, Damarwi Caksono, INews melaporkan. Libur akhir pekan dimanfaatkan warga Jakarta dan sekitarnya untuk berlibur di Taman Impian Jaya Ancol. Dengan diturunkannya PPKM ke level 2, pengelola kini mengizinkan anak dengan usia di bawah 12 tahun untuk masuk. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM belum dihentikan. Namun pada akhir pekan, warga Jakarta ramai mengunjungi objek wisata. Salah satunya Taman Impian Jaya Ancol di kawasan Jakarta Utara. Saat ini PPKM di Ibu Kota turun menjadi level 2, sehingga pengelola Taman Impian Jaya Ancol turut menyesuaikan aturan dengan membolehkan anak usia di bawah 12 tahun untuk berkunjung. Agar bisa memasuki area Ancol, pengunjung wajib membeli tiket secara online dan wajib menggunakan aplikasi peduli lindungi. Syarat lainnya, pengunjung juga harus divaksin minimal dosis pertama. Tim Liputan Ainews melaporkan. Pemirsa di masa PPKM level 2, Taman Marga Satwa Ragunan kembali dibuka pada hari ini. Sejumlah persyaratan diberlakukan kepada calon pengunjung, yakni penerapan protokol kesehatan hingga daftar online. Setelah tutup sementara, Taman Marga Satwa Ragunan Pasar Minggu Jakarta kembali dibuka di masa PPKM level 2. Pengunjung harus mematuhi sejumlah peraturan untuk masuk ragunan. Di antaranya mengisi form pendaftaran online, mendaftar di aplikasi peduli lindungi, serta pemeriksaan suhu tubuh. Ketentuannya yang pertama memang harus berkata IPDKI Jakarta, kemudian sudah divaksin dengan nanti akan dilakukan scan barcode di dalam areal. Terus mereka akan dilakukan cek suhu tubuh. Jangan lupa juga kendaraan itu harus disesuaikan. Ganjil-genapnya akan diperlakukan dari pagi ya. Mulai dari pagi, pengunjung harus cek itu mobilnya apakah ganjil atau genap. Karena besok itu adalah hari genap, jadi pastikan bahwa besok kendaraan yang akan bisa masuk ke ragunan adalah yang bernomor plat genap. Pengelola membatasi jumlah pengunjung dengan total 25 persen yang setara dengan 15 ribu pengunjung setiap harinya. Jam operasional dibatasi yaitu buka pukul 7 pagi sampai pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan. Pemirsa diduga lakukan manipolitik pemilihan kepala desa di Lemak Banten viral di media sosial. Kami dekan informasi selengkapnya, tetaplah di Ainews malam. Terima kasih telah menonton!